Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Nabi Allah Muhammad S.A.W Sampai 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 Arawah setoyo Kita termasuk Moneko Ada contohnya Yang saat itu Yang dulu agama buddha yang saat ini Masuk ke Islam Yang dikatakan indah itu adalah Antara satu Ditambah satu itu ada dua Kenapa Kenapa satu Ditambah satu itu jumlahnya dua Karena yang satu ini adalah Yang berbeda tujuan Berbeda pendapat Dan yang satunya lagi adalah berbeda fungsi Tapi kalau satu ditambah satu Menjadi dua Sudah tidak ada satu lagi Tapi lebur bersama untuk saling mengisi Dan saling untuk berinteraktif Kita tidak bisa dikatakan orang yang betul-betul Makrifat yang selalu mengenal kepada Allah Jika kita tidak selalu bercampur Dengan corak warna yang berbeda-beda Jadi disini tidak ada yang namanya Makil bupati juga tidak ada Bupati juga tidak ada Saya tuju ya Disini tidak ada yang namanya Santri Disini lebur bersama satu ruh Yang selalu ingin Padang Padang Ya iku mimbar seribu tokoh Ya termasuk Mudah-mudahan Gusbara Istiqomah Menjadikan salah satu tokoh Yaitu dari seri mimbar seribu tokoh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi wa sohbihi wa mawalah La haula wa la kuwata illa billah amma ba'du Yang kau lah hormati Yang saya hormati Kula disini hadir Ada Forkopimca Jamatan Trawulan Ada Dari rombongan tadi Kula kali Wakil Ketua DPRD Dan yang saya hormati Pak Kartiwi Dan yang saya hormati Serudoyo Mawon Di dalam Mimbar seribu tokoh Alhamdulillah Nikiwaw Gusim Sudah menyampaikan banyak hal Terkait Nur Muhammad Terkait Bahwasannya Kita semua disini Melebur menjadi satu Tidak ada yang Membeda-medakan Dan alhamdulillah Saya juga Tidak merasa Kalau saya ini wakil bupati Juga gak merasa Kalau Niki pun Saya ini sudah terbiasa Hidup di pesantren Pesantren itu Kultur masyarakatnya itu Beragam Terus kehidupannya itu Sederhana Ini pesantren Jadi Tidak diatur Dengan Aturan-aturan Yang saklek Seperti di pemerintahan Karena saya tumbuh Dan berkembang Di pesantren Punya pesantren Saya juga dari kecil Di pesantren Sehingga Saya merasa Bahwasannya Kultur saya Adalah kultur pesantren Kultur pesantren Itu tidak Sederhana Apa adanya Dan Bersahabat Terus bersosial Dan seterusnya Dan saya Berterima kasih sekali Bahwasannya Dalam perjalanan hidup Saya ini Saya Ditempa Di dunia pesantren Saya berterima kasih sekali Kalau tidak ditempa Di dunia pesantren Mungkin akan Memandang orang itu Bisa merah Bisa hijau Bisa yang lain sebagainya Tapi Tapi kalau Berada Dan hidup di kultur pesantren Sudah biasa Kita bertemu dengan orang banyak Dari Berbeda Bahasa Berbeda Sukunya Berbeda Rasnya Dan seterusnya Bapak Ibu yang Saya hormati Saya Kemarin Aku Bertemu Pak Kartiwi Kira-kira Setelah Solat subuh Beliau Ngayari Jumat Menyampaikan Surat Undangan Untuk Abah saya Menghadiri Acara Di malam hari ini Berhubung Abah saya Sudah Berangkat Umroh Dan waktu itu Yang menggantikan Ngaji saya Dan saya Ketemu Pak Kartiwi Terus saya Melihat Pada waktu ini Acaranya Agak padat Jadi Kusim Kulopang Apunten Kalau memang Kemudian Datangnya Niki Rati telat Datangnya Niki telat Karena Kulopau Acara pertama Tengdawar Mantung Tengdawar Terus Tengpukukuan Mantung Tengpukukuan Terus Tengmereki Tengmocosari Terus Tengmereki 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 Tengmereka Tengmereka Tidak mau Untuk tidak Didatangi Oleh karena itu Bagaimanapun Saya juga harus Datang Meskipun Dalam jangka Durasi Yang tidak lama Tengmereki Dari Dari Pak Kartiwi Temanya Ini Budaya Problematika Budaya Dan Agama Di Era Milenial Tengmereki Tengmereki Dan Bagaimana Budaya itu Kata Jama Mufrotnya Bahasa Arab Kata Tunggalnya Itu Budi Dari Bahasa Sangsekerta Yang Artinya Akal Budi Akal Kalau Dalam Bahasa Arab Budaya Niku Namanya Sakofah 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 itu Sakof itu Atap Diambil dari Kata Sakof Itu Atap Atap itu Kan berarti Sesuatu Yang Ada di Atas Yang Tinggi Sesuatu Yang Atas Sesuatu Yang Tinggi Budayawan Bahasa Arab Musakof Bahasa Arab Musakof Nah Kalau Diri Dari Kata Niku Dua Kata Ini Bahasa Arab Bahasa Indonesia Yang Diambil Dari Bahasa Sangsekerta Ini Kan Bahasa 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 Tua Inggris Ini Ket Ketan Inggris Ini Grammar Dari Kata Jurmiah Diambil dari Kata Jurmiah Cering Nonton Grammar Jurmiah Jurmiah Tata Bahasa Bahasa Arab Gramatika Nanti Mondok Pasti Semerap Nopo Jurmiah Assalamualaikum Nah Ini Bahasa Sangsekerta Bahasa Tua Bahasa Arab Termasuk Bahasa Tua Karena Turunan Dari Ibrani Berarti Kalau Kita Berbicara Namanya Budaya Adalah Sesuatu Yang Luhur Sesuatu Yang Tinggi Sesuatu Yang Terlahir Dari Akal Manusia Maka Ada Definisinya Budaya Adalah Merupakan Cara Hidup Cara Hidup Suatu Kelompok Berkembang Cara Hidup Berkembang Suatu Kelompok Yang Disepakati Oleh Kelompok Tersebut Dan Diwariskan Oleh Generasi Generasi Setelahnya Diwariskan Oleh Generasi Generasi Setelahnya Melalui Dialektika Dialektika Nenopo Politik Sosial Agama Kultur Dan seterusnya Jadi Budaya Itu adalah Sesuatu Yang Lahirnya Yang lahirnya Itu berada Di tengah-tengah Masyarakat Itu sendiri Dari Kesepakatan Masyarakat Itu sendiri Dan lahirnya Budaya Itu Dari Akal Jeniun Masyarakat Itu sendiri Terus Dari Dari Kesepakatan Akal Masyarakat Itu sendiri Maka Oleh karena Itu Budaya Itu Sesuatu Yang Luhur Maka Ini Fikih Ini Kaida Fikih Ini Al-adam Hakamah Adat Itu Bisa Menjadi Sesuatu Yang Dihukumi Menjadi Hal Yang Bisa Dihukumi Oleh karena Itu Budaya Itu Merupakan Sesuatu Yang Jeniun Sesuatu Yang Orisinal Yang Lahir Di Tengah Tengah Masyarakat Melalui Kesepakatan Masyarakat Dan Kemudian Diwariskan Kepada Generasi Generasi Terlahnya Maka Budaya Yang Berkembang Di Tengah Tengah Masyarakat Niko Khususnya Yang Ada Di Indonesia Ini Budaya Kita Jati Diri Kita Yang Kemudian Kita Sekarang Ini Hanya Mewarisi Dari Kakek Kakek Kita Buyut Buyut Kita Leluhur Leluhur Kita Dan Harus Kita Jaga Dan Kita Lestarikan Selama Selama Kemudian Tidak Ada Penyimpangan Terhadap Budaya Itu Sendiri Maka Kita Jaga Dan Kita Lestarikan Dan Agama Agama Ini Agama Islam Agama Islam Itu Tidak Kemudian Lantas Menolak Mentah Mentah Budaya Beberapa Syariat Itu Ada Yang Lahir Ditetapkan Melalui Budaya Yang Berkembang Misalkan Haji Misalkan Haji Haji Niku Sebelum Islam Sudah Dilaksanakan Sebelum Islam Sebelum Nabi Ibrahim Dilaksanakan Dan Seterusnya Tapi Praktek Nyaniku Praktek Nyaniku Banyak Terslewengkan Sehingga Kemudian Pada Masa Arab Jahiliah Namanya Ibadah Haji Niku Tawaf 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 Tapi Mereka Dalam kondisi Telanjang Mudah Tawaf Terus Kemudian Yang disembah Adalah Pepatungan Lata Uza Manat Dan seterusnya Mudah Belajat Lanang Wedak Mudah Misalnya Panjeningan Ini mudah Belajat Muter-muter Mereka Mereka Dari Terus Tawaf Terus Turki Rusia Syria Wah 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 Nah Nah itu dulu seperti itu, kemudian Islam hadir, kanjeng Nabi hadir, praktek yang ada, praktek ibadah yang sudah terwarisi dari sebelum-sebelumnya tidak dihilangkan, tidak lantas, dilarang. Tapi praktek ibadahnya tetap ada, caranya yang kemudian diganti oleh Rasulullah, oh sing asli ini muda digawe pakaian ikhrom, sing lanang yang laki-laki pakai baju ikhrom, pakaian yang kain yang tidak berjahit, yang putri, yang perempuan pokoknya menutup aurot kecuali muka dan telapak tangan. Praktek kita tetap muter-mutering, muter-mutering kita tetap, saining kita tetap, yang asalnya menyembah latauzah kemudian diganti menyembah Allah, diesahkan. Nah itu kan terlahir dari budaya yang berkembang pada waktu itu, agama menjawab itu. Kalau kita kemudian mau, kalau kita kemudian main kasar, main stigma, main justice, main kasar, insya Allah Islam ini tidak akan berkembang di Indonesia. Soalnya teori ini, teori ini tiambik, ini pasti salah nama Al-Quran main kasar ini. Lau kun tafaddan ghaliddan kolbih, langfaddu min hawlik. Wahai Muhammad, jika kamu kemudian berhati keras, berlaku kasar, langfaddu min hawlik. Mereka itu akan lari dari sekitarmu, akan berpaling darimu. Makanya dulu, ada yang mengatakan Indonesia ini sebenarnya dari abad delapan, abad sembilan ini sudah ada. Penyebar agama Islam sudah ada. Fatima binti Maimun itu abad ke-sepuluh, sudah ada. Konon katanya di barus, di Sumatera ini ada makamnya sahabat. Makamnya sahabat berarti kira-kira abad delapan, abad tujuh, abad delapan. Nah kenapa kok kemudian Islam tidak mudah berkembang pada waktu itu? Karena memang penyebaran agama pada waktu itu tidak melalui perantara budaya. Tapi kemudian wali Songo waktu ini abad ke-13 lah mulai wali Songo. Hadir ke Nusantara, menyebarkan agama. Tapi melalui perantara-perantara budaya. Wayangan, diisi kali esensi-esensi keagamaan. Dakwannya melalui perantara budaya. Dengan begitu kemudian mendapatkan respon yang sangat luar biasa sekali. Dengan catatan yang tidak lama, abad 13, 14, 15. Niku hampir Islam sudah 90 persen. Hampir 90 persen di bumi Nusantara. Maka ini Anton salah satu peneliti dari Inggris, itu tidak percaya. Buatkan percados. Islam itu bisa berkembang dengan cepat seperti itu, buatkan percados. Pasti ada unsur mungkin paksaan, mungkin perang, mungkin anu dan sebagainya. Padahal justru masuknya Islam di Nusantara ini justru penyebarannya tidak ada unsur paksaan, tidak ada unsur peperangan. Salim, jari bahasanya orang Arab ini salim. Dengan cara selamat, dengan cara baik, dengan cara damai, dengan cara santun. Sehingga kemudian dengan jangka waktu yang lama, 200 tahun, kemudian Islam ini menjadi agama mayoritas. Dan ini penyebaran agama yang ada di Indonesia seperti ini, itu dipuji oleh seluruh dunia. Dipuji oleh seluruh dunia. Tiang-tiang Arab itu memuji bagaimana penyebaran agama Islam ke Indonesia itu dipuji. Indonesia itu sebagai contoh, selalu dijadikan contoh penyebaran agama yang dengan cara damai. Tidak dengan cara peperangan, tidak dengan cara menumpahkan darah, tidak dengan cara membunuh antara satu dengan yang lainnya. Tapi dengan cara yang damai. Gini ku yang ada hanya di Bumi Nusantara, di Indonesia kita tercinta. Bapak-Ibu ingkang polo hormati. Oleh karena itu, agama dan budaya harus berjalan seiringan. Agama dan budaya harus berjalan seiringan. Kecuali kemudian ada hal-hal yang memang menyimpang. Terlalu menyimpangi, seperti yang saya contohkan di awal Niku Wau, sudah menyimpang. Nah, sekarang problematikanya. Problematika kita akhir-akhir ini adalah pengaruh budaya. Asing datang kepada kita. Bukan hanya asing. Aseng datang kepada kita. Budaya latin datang kepada kita. Budaya arab datang kepada kita. Sehingga kita sendiri malu menampakkan jati diri kita atas budaya kita sendiri. Dan itu dilakukan secara sistematis dan terorganisir. Karena peperangan dengan senjata itu dianggap sesuatu yang usang dan menghabiskan banyak energi, nyawa, har, uang. Panjenengan semerap saat ini perang Ukraina sama Rusia. Kapal selam, kapal yang dibanggah-banggahkan oleh Rusia. Moskav itu harganya 11 triliun. Duit kabin itu, 11 triliun itu. Seperti ditumpuk, nangkini itu sembuh, tidak ditutup, ketutup ke duit kabin itu. 11 triliun. Diserang kali rudal Neptunus dua kali. Hancur sudah, tenggelam. Dalam jangka waktu tidak kurang dari satu jam. Duit seolah set triliun itu ambles. Dan perang itu menghabiskan banyak energi, banyak nyawa, banyak biaya, banyak material, entah itu minyak, gas, dan seterusnya. Untuk tank bisa jalan, pesawat bisa terbang, itu membutuhkan banyak biaya yang sangat luar biasa sekali. Negoro Singwani perang ini berarti siap dengan segala resikonya. Bisa, resikonya cuma dua. Bisa menjadi tambah makmur, le menang, disegani dunia. Bisa jadi tambah kirim, melarat, melarat, le kalah. Melarat, melarat, melaratin. Makanya Rusia berani menginvasi, berani menyerang ke Ukraina, itu berarti sudah melalui pertimbangan yang sangat luar biasa sekali. Dan dianggap peperangan berhadapan-hadapan itu biayanya besar. Bisa bangkrut negara-gara perang ini kemauan. Maka abad setelah abad 17, abad 17 Eropa ini pun bosan sampai perang. Jerman musuh Inggris, Inggris musuh, Perancis, Perancis muter, yang di Eropa itu perang ke Rpdw. Begitu setelah abad ke-17, mereka menyadari bahwasannya peperangan itu melelahkan dan menghabiskan banyak biaya. Akhirnya dia melakukan penjajahan. Metu. Jadi Eropa sepakat bersatu keluar. Penjajah yang lainnya. Tengg Afrika, penjajah tengg Asia. Jerman musuh Inggris, Inggris musuh, Sampai jumpa di video selanjutnya.